5 Bandara Termewah Yang Ada Di Indonesia Halo teman-teman, selamat datang di channel Roket Generasi Bandara termewah di Indonesia kini merata tersebar di sejumlah daerah Jadi bandara termewah tak hanya ada di daerah-daerah Jawa saja, tapi juga ada di luar Jawa Menyendang status sebagai bandara termewah tentu saja memiliki desain yang megah hingga fasilitas yang mumpuni Tujuannya tentu saja memberi kenyamanan para pengguna dan juga menjadi simbol-simbol kebanggaan daerah yang bersangkutan Kebanggaan yang tak hanya ditunjukkan kepada masyarakat domestik, tapi juga dunia internasional Jadi dana besar yang digunakan untuk membangun bandara termewah bisa dibilang tak sia-sia Nah mau tau bandara apa saja? Untuk itu mari simak video berikut ini sampai habis Inilah 5 Bandara Termewah Yang Ada Di Indonesia Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol subscribe Serta mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Roket Generasi Oke lanjut Bandara Internasional Yogyakarta Bandara Internasional Yogyakarta ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2020 Dibangun pada akhir Desember 2018 lalu Bandara ini memiliki runway sepanjang 3.250 meter Dengan daya tampung penumpang hingga 20 juta orang per tahun Yogyakarta International Airport akan menjadi bandara terbesar ketiga di Indonesia Setelah Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Gusti Ngurah Rai Bandara ini memiliki fasilitas sisi udara airside dengan panjang landas pacu 3.250 meter Lebar 45 meter dan solder bahu runway 15 meter di setiap sisi Spesifikasi runway mampu didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing 777-300 dan Airbus A380 Ada pun fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran PKP-PK di Yogyakarta International Airport Masuk ke dalam kategori 8 Bandara ini juga didesain tahan dari gempa bumi Anggaran pembangunannya tembus 11,3 triliun rupiah Bandara Igusti Ngurah Rai Bandara ini ditetapkan sebagai World Best Airport 2016 oleh Airport Service Quality Penghargaan tersebut tentu tidak didapatkan begitu saja Bandara Igusti Ngurah Rai terbukti memiliki fasilitas yang akan membuat penumpang merasa nyaman dan betah Ada pun fasilitas tersebut mulai dari check-in, security screening, pertokohan, restoran, hingga family toilet melengkapi bandara ini Toilet khusus keluarga yang disediakan juga memudahkan pengunjung yang memiliki anak-anak untuk menggunakan kamar kecil Menjadi bandara paling sibuk kedua di Indonesia Bandara Igusti Ngurah Rai juga memiliki banyak lokasi beristirahat dan bermalam bagi para pelancong backpacker Bandara ini direnovasi pada 2011 dengan dana 3 triliun rupiah Luas bandara ini mencapai 296 hektare, luas terminal domestik 67.883 meter kuadrat Sebelum pandemi, bandar udara ini melayani hingga 11 juta penumpang domestik Bandara Sultan Hasanuddin Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan mempunyai desain bangunan yang unik Bandara ini mengadaptasi kapal pinisi, kasuku Bugis dan Makassar sebagai bentuk bangunannya Selain itu, langit-langit bangunan yang tinggi bermotif garis-garis layaknya kain mandar dengan jendela raksasa yang menjulang tinggi Fasilitas yang diberikan juga tidak kalah lengkap dari bandara lainnya Seperti pijat refleksi, hotel, berbagai gerai makanan tradisional, hingga barat musola, dan lain-lain Selain itu, terdapat Concordia Premier Launch Makassar Bagi para penumpang yang ingin menikmati fasilitas Premier Launch dengan VIP Room, Nursery Room, Sower Room, dan lainnya Kementerian Perhubungan tengah memperluas bandara ini dari 6 gate menjadi 12 gate Luas bandara juga akan ditingkatkan menjadi 150 ribu meter kuadrat Nilai renovasi bandara ini mencapai 2,6 triliun rupiah Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Ultimate Bandara yang berlokasi di Provinsi Banten ini merupakan yang paling sibuk nomor 1 di Indonesia Untuk urusan arsitektur dan kemegahannya, tak perlu ditanyakan lagi Bandara ini memiliki nuansa yang modern dan fasilitas lengkap Kemewahan bandara Soekarno-Hatta kian bertambah dengan pengoperasian Terminal 3 Ultimate Yang disebut sama kerennya dengan Bandara Inseon di Korea Selatan Beberapa fasilitas seperti kursi tidur, reading corner, meja kerja, hingga park car siap memudahkan perjalanan Selain itu, Terminal 3 menyediakan shower room dekat dengan gate 11 yang dilengkapi fasilitas air panas, shower, toilet duduk, cermin, festival, dan gantungan baju Terdapat juga banyak mural yang digambar sepanjang jalan menuju tempat pengambilan bagasi setelah mendarat Luas keseluruhan dari bangunan utama dari Terminal 3 yang baru adalah sekitar 331 101 m2, gedung parkir 85.878 m2, dan bangunan penumpang VVIP 6.124 m2 Anggaran untuk membangun Terminal 3 mencapai 7 triliun rupiah Bandara Sepinggan Internasional Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi bandara termegah di Indonesia Bandara ini memiliki sistem keamanan canggih pada penanganan bagasi Desain bandara berwarna putih modern bertema futuristik Eco Airport yang ramah lingkungan Dinding kaca transparan yang mengelilingi bandara membuat pengunjung dengan leluasa memandang keluar tanpa merasa terpenjara Di bagian tengah terminal ada juga taman yang berdekatan dengan area pengambilan bagasi Bagian ini dimanfaatkan penumpang yang jenuh menunggu pesawat Penumpang bisa mengunjungi boutique mall yang terintegrasi Bandara ini memiliki gedung parkir sebanyak 4 lantai yang mampu menampung 2300 unit kendaraan Bandara ini memiliki luas 300 hektare dan merupakan bandar udara keempat terbesar dari 13 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura 1 Pembangunan bandara ini menelan anggaran 1,6 triliun rupiah Itulah 5 bandara termewah yang ada di Indonesia Semoga video ini bermanfaat Dan kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video berikutnya Salam Roketers Terima kasih telah menonton